Halo Pak Bos, kembali lagi di Maskwik Jalan-Jalan Kali ini kita akan ke salah satu daerah di daerah istimewa Yogyakarta Tepatnya di Kabupaten Bantul, daerah Palbapang Nah, disana nanti kita akan bertemu salah satu pemilik Kombin Quick Harvester KH11 Dan kita akan lihat performanya Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu channel kita Itu Quick Tractor Oke, dan jangan lupa loncengnya diaktifkan Kita sudah sampai Pak Bos Nah, kali ini kita akan melihat salah satu varian Kombin Harvester milik Quick Yaitu KH11 Oke, jadi Kombin Harvester ini memiliki spesifikasi Menggunakan engine diesel Kubota 11 HP Dengan lebar kerja itu 1,1 sampai 1,3 meter Dengan roda karet yang tentunya akan memudahkan berjalan ketika di jalan yang berlumpur atau lahan yang berlumpur Dan tinggi pemotongannya adalah 40 cm Kebersihannya bisa mencapai 90% Oke, kali ini kita akan coba lihat berapa lebar kerja yang sudah digunakan oleh KH11 Di sini ada 90 cm Nah, lebar kerja ini juga tergantung dengan seberapa banyak rumpun padinya dan bulir padi yang ada di batang tersebut Jadi, kalau semakin banyak bulir padi atau gabahnya Itu berarti nanti bisa makannya tidak harus penuh terlebih dahulu Untuk memperlancar sistem Yang kedua kita sekarang coba lihat untuk berapa sih tinggi pemotongan batang padinya Nah, itu cara pengukurannya adalah dari ujungnya Kita lihat di sini Batang yang sudah terpotong Nah, kemudian kita ambil sampel salah satu dari batang padi yang belum dipotong Kita lihat di sini Ya, sekitar 50 cm Ya, mantap Quick Harvester ini selain bisa digunakan di lahan kering Juga lincah di lahan yang basah Nah, kali ini kita sedang berada di sawah yang basah ya Ini setanahnya Bisa kita lihat di sini Itu Oke, basah Quick Harvester Kiha 11 ini Dia memiliki kedalaman maksimal yang dianjurkan Yaitu sebesar 15 cm Jadi, lapisan lapuknya itu ketebalannya sekitar 15 cm Nah, sekarang kita coba buktikan Pak Bos Nah, jadi di sini ini adalah bekas track ya Track atau roda karet dari combine harvester Kiha 11 Kita lihat Pak Bos Kedalamannya Satu lagi Pak Bos Jadi, combine harvester Kiha 11 ini cocok digunakan di petak-petak kecil Karena dia manuvernya juga lincah Oke Pak Bos Di sini, Mas Quick akan menjelaskan sistem kerja dari combine harvester Yang pertama, potong padi disisir dan dipotong di bagian depan Nah, kemudian hasil potongan tersebut dibawa ke bagian perontok Atau biasa kita sebut itu tracer Di situ, gabar rontok kemudian dibawa ke bagian cleaning atau pembersih Nah, di situ gabar dibersihkan Kotoran yang masih terbawa oleh gabar dikeluarkan Kemudian hasil akhirnya adalah gabar bersih yang sudah tertampung di dalam karum Oke Pak Bos, bisa kita lihat di sini Kita lihat hasilnya di sini Jadi, sudah dalam gabar yang bersih ya Kotoran sudah dibuang Kemudian, sangat sedikit sekali kotoran yang tersisa di sini Jadi, memang tingkat kebersihannya mencapai 90% Kenapa sih Pak, memilih quick ya Pak? Pakai quick ya itu tadi karena Semua hebat Semua kuat Atau apa-apa? Sih pokoknya, perawatannya mudah Perawatannya mudah Terus, untuk hasilnya Pak? Selama ini kebersihannya seperti apa? Sudah puas kah Pak? Bisa seperti tadi hasilnya Sudah bisa terpisahkan antara yang isi dengan yang Kosong? Kosong Kopong ya Pak ya? Kopong kan sudah bisa saring tadi Hasilnya bagus lah Puas ya Pak berarti kebersihannya ya? Jadi, menurut Pak Anjerni, keunggulan quick ini apa saja sih Pak? Untuk keunggulan ya Komben ini Iya Tidak merusak? Tidak padat Tidak padat ya Terus, pematang aman Pematang aman Terus, minimal operasionalnya juga tidak bisa Maksudnya Murah ya Pak? Kalau darikan sendiri juga bisa Oh Terus, kalau darikan ya berdua atau berdua atau berdua bisa Oh iya Itu terus Ya untuk keramatan ya Tiap hari lah Habis kerja, mau kerja itu ya kita cek Pemberian Oli, pasar rantai-rantai Ada air pada radiator, terus solar Terus pembelian tanah-tanah yang ada disini Ada di selat-selat track itu 2 jam 2 2,3 Sengua cook Sengua Hebat selamat menikmati